Salah satu cara pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kita pantau pelaksanaannya bersama jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Dan juga ada kondisi rumah sakit pasien positif COVID-19, ada rekan Aulia Faradina di Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta. Kita ke Okta terlebih dahulu. Selamat siang Okta, ini sudah diperpanjang PPKM di Stasiun Tanah Abang, bagaimana pelaksanaannya? Selamat siang Astrid dan juga saudara. Kondisi terkini di Stasiun Tanah Abang, kalau kami pantau sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat ketika kami tiba, memang kondisinya ini masyarakat sudah cenderung tertib bagaimana untuk menerapkan protokol kesehatan, selain dengan memakai masker dengan benar, juga sudah sadar akan physical distancing atau menjaga jarak. Tadi kami juga lihat ada beberapa petugas yang disebar di beberapa bagian peron, begitu untuk terus menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau tadi kami mendapatkan informasi dari pihak Kereta Komuter Indonesia, memang selama dari awal Januari sampai dengan hari ini, sekitar tanggal 27, ada sekitar 300 ribu pengguna Kereta Komuter Indonesia. Kalau bisa dijabarkan, memang dari 300 ribu ini yang merupakan rata-rata, di tanggal 26 kemarin data terakhir dari keseluruhan stasiun Kereta Komuter sejabodetabek ada 341, 363. Ini secara keseluruhan. Kemudian untuk di Stasiun Tanah Abang sendiri, untuk di tanggal 26, ini data terpukul 21 waktu Indonesia Barat ada sekitar 14.689, jika dibandingkan dengan kemarin tanggal 25, maksud kami ada 16.059. Ini artinya memang ada fluktuasi begitu, tetapi memang secara keseluruhan ada sekitar 300 ribu masyarakat yang masih menggunakan kereta atau KRL di masa PPKM ini. Tapi kalau kami mendapatkan informasi juga, selama masa PPKM justru data per Senin kemarin, ini diupdate setiap minggu, ada kenaikan 3% justru aset dan juga saudara. Ini jika dibandingkan dengan awal pekan, di pekan yang sebelumnya, begitu kalau sebelumnya ada 162.865 penumpang, kemudian kemarin di awal pekan ada 168.000. Kenaikan signifikan kalau kami pantau paling tinggi ada di Bogor, ya ini 29% kenaikan dengan 12.797 pengguna. Tapi aset dan juga saudara, meskipun PPKM diberlakukan begitu diperpanjang, dan kalau kita pantau masih ada sekitar 300 ribu penumpang begitu yang menaiki KRL, sebetulnya protokol kesehatan masih terus diberlakukan oleh pihak stasiun, begitu selain dengan penerapan 3M, juga ada beberapa protokol kesehatan yang diterapkan, seperti untuk lansia atau yang berusia di atas 60 tahun, ini hanya boleh menaiki kereta api di luar jam sibuk di pukul 10 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, kemudian Balita masih dilarang untuk menaiki KRL, dan juga bagi mereka yang menaiki kereta, ini dilarang untuk berbicara baik secara langsung maupun melarui telepon. Dan operasional pun juga dibatasi astret dari pukul 4 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari sini juga pihak kereta api juga hanya melayani sekitar 964 perjalanan dengan 91 rangkaian kereta. Tapi ini tentunya di masa PPKM yang diperpanjang sampai dengan nanti tanggal 8 Februari, protokol kesehatan terus diperketat, terus dihimbau begitu dari pihak stasiun kepada masyarakat, meskipun di masa PPKM ini ada sejumlah pembatasan, seperti untuk bekerja dari rumah ini 75%, kemudian untuk bekerja dari kantor ini ada 25%, kemudian sekolah secara daring, ataupun juga beberapa tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan ini juga jamnya dibatasi, tapi untuk mengantisipasi adanya menggludak begitu di stasiun, tentu protokol kesehatan terus digalakan begitu oleh pihak stasiun astret. Di tengah masa PPKM masih ada sekitar kurang lebih 300 ribu perharinya warga yang menggunakan KRL. Lalu apa respon mereka, respon warga yang menggunakan KRL, soal Indonesia sudah tembus angka 1 juta kasus COVID-19? Ya Astri, tentu saja tadi kalau kami berbincang dengan beberapa penumpang, begitu terkait dengan kebatasan baik di stasiun maupun juga bagaimana respon mereka, bahwa Indonesia ini sudah tembus begitu 1 juta kasus positif COVID-19-nya, tentu mereka ada merasa takut, tetapi ada beberapa yang tidak memiliki pilihan lain untuk hanya bisa menaiki kereta komputer lain ini Astri. Tetapi meski begitu mereka masih tetap untuk berjaga-jaga, begitu menjaga diri mereka untuk tetap melakukan protokol kesehatan, bahkan kalau tadi kami ketika memasuki area stasiun ini juga protokolnya cukup ketat Astri. Selain pemeriksaan suhu tubuh, kami juga diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dan selama berada di stasiun juga diminta untuk tetap berjaga jarak. Dan tadi pun juga kami lihat ada petugas yang disebar di beberapa titik di peron untuk memastikan bahwa semua penumpang maupun calon penumpang ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dengan benar, menjaga physical distancing atau menjaga jarak, kemudian di kapasitas dari kereta itu sendiri sudah sesuai atau 50% begitu sesuai dengan sesuai dan ketentuan. Dan jika mereka tidak mematuhi tentu saja di luar stasiun tidak diperkenalkan masuk, apalagi kalau tadi kami melihat memang penjagaannya cukup ketat, tidak hanya dari pihak keamanan stasiun, kemudian pihak stasiun, lalu juga ada TNI dan Polri yang juga ikut berjaga memastikan protokol kesehatan di stasiun ini juga sudah tepat begitu. Tentu saja untuk menerapkan protokol kesehatan ataupun juga kepatuhan dari masyarakat, ini tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat, terlebih kasus positif COVID-19 sudah tembus 1 juta di Indonesia.